Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih dalam tema romado dan idul fitri kali ini saya membuat garlic cheese cookies cookies yang berbahan dasar bubuk bawang putih, keju dan parsley ini sangat pas ya perpaduannya oke kita langsung saja ke resep ya teman-teman disini saya punya 100 gram keju edam kemudian saya bagi 2 ya karena saya butuhnya 50 gram 50 gram keju edam kemudian kita parut oke kenapa saya pakai keju edam? karena keju edam itu kering ya kalau pakai keju cedar gimana? boleh enggak? boleh cuma kalau pakai keju cedar nanti kejunya harus dibikin kering dulu di angin-anginin dulu karena kalau dia basah keju cedar itu kan basah nih kalau dia basah nanti meninggalkan bau tepung oke selanjutnya disini saya punya butter dan margarin butter itu mentega ya nah mentega ini disini saya ada sisa 200 gram kita bagi 2 aja ya karena saya butuhnya 100 gram apa sih bedanya mentega sama margarin? nah mentega ini lembek ya seperti ini teman-teman tuh dia kalau tidak di dalam kulkas tidak berbentuk berbeda dengan margarin margarin itu lebih padat ya nah kalau mentega dia lembek seperti ini oke kita butuhnya 100 gram kurang lebih 2 sendok makan ya 2,5 sendok makan lah karena disini saya punya 200 gram jadi gampang tinggal dibagi 2 aja butuh 100 gram kemudian margarin nah kalau margarin itu padat seperti ini nih teman-teman kita sama butuhnya 100 gram karena disini saya tidak pakai timbangan jadi untuk memudahkan teman-teman kurang lebih ini 2 sendok makan ya seperti ini karena ini isinya kan 250 gram ya margarin itu kita ambil saja sebagian kecilnya 100 gram oke kita masukkan keju edam yang sudah kita parut tadi kita satukan dengan mentega sama margarin nah kemudian disini kita punya bawang putih bubuk atau garlic powder kita masukkan setengah sendok teh saja disini saya rasa pas ya gurihnya bawang putih sama keju ini pas 50 gram keju edam sama setengah sendok teh bubuk bawang putih kalau misalkan teman-teman sangat menyukai bawang putih dan ingin terasa lebih tajam boleh ditambah kita mixer 1 menit saja tidak usah sampai pucat dan mengembang ya teman-teman karena nanti kalau terlalu pucat terlalu mengembang terlalu lama adonannya saat di oven akan meleber oke kalau sudah kita kita siapkan tepung terigu sebanyak 220 gram kemudian tepung maizena sebanyak 30 gram kita satukan kedua tepung ini untuk nanti disaring oke satukan tepung terigu dan tepung maizena nah 30 gram tepung maizena itu kurang lebih 2 sendok ya 2 sendok makan kalau tepung itu takarannya 1 sendok makan itu 15 gram nah kemudian kita masukkan ke dalam adonan mentega sambil disaring oke lakukan sampai semuanya habis kenapa perlu disaring karena biasanya tepung itu bergerindil apalagi kalau dingin ya jadi nanti biar adonannya rata tidak bergerindil dan tepungnya itu tercampur rata nggak ada nanti tepung yang mentah ya saat di oven dan juga tidak ada kotoran nanti udah kesaring kalau amsakan ada kotoran oke setelah itu disini saya punya parsley kering bubuk nah kita masukkan banyak 1 sendok makan parsley kering parsley kering ini bisa teman-teman dapatkan di supermarket atau toko bahan kue terdekat kita satukan kita aduk rata sampai semuanya tercampur rata seperti ini kita gunakan spatula ya oke saya disini menggunakan spatula untuk membuat adonan menyatu ya teman-teman nanti adonannya lembek seperti apa ya seperti adonan perkedel ya teman-teman nah ini dia kalau sudah tercampur rata oke sudah teman-teman siapkan meja kerja kalau ada kalau saya disini yang penting bidang datar disini saya alasi pakai cling wrap oke pakai plastik wrap yang ada saja ya kemudian kita gilas dengan roller pin kalau misalkan masih lengket seperti ini teman-teman bisa kembalikan ke satukan lagi adonannya kemudian tambahkan terigu sebanyak 1 sendok makan maksimal ya itu 1 sendok makan terigunya yang ditambahkan karena nanti kalau terlalu banyak terigu kuenya akan keras jadi saya disini tambahkan 1 sendok makan tepung terigu karena ini terlalu lengket ya oke tapi kalau misalkan tidak terlalu lengket kalau sudah pas teman-teman gak usah tambahin terigu oke kita ulangi kita buat adonan gilas kembali dengan roller pin jangan terlalu tipis ya oke cukupnya saja disini roller pinnya juga saya pakai plastik biar adonannya gak nempel nah setelah itu kita cetak menggunakan cetakan oke disini saya pakai cetakan bentuk daun ya nah cetakannya berbentuk daun saya rasa ini pas karena disini ada daun parsley nya jadi saya suka ya cetakannya bentuk daun teman-teman bebas boleh pakai cetakan yang bulat boleh pakai cetakan yang lonjong dan yang lainnya oke terserah ya nah kalau sudah dicetak seperti ini semuanya teman-teman tinggal nanti pindahkan ke dalam loyang ya ini sangat lengket ya susah sekali mengambilnya jadi saya juga pakai bantuan alat lain ya oke seperti ini kita pindahkan ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan baking paper kemudian disini saya pakai olesan kuning telur ya kita olesi adonannya dengan kuning telur kuning telurnya berapa kalau saya sih pakainya satu butir saja teman-teman bisa sesuaikan dengan jumlah adonan yang teman-teman buat kalau untuk satu adonan ini saya cukup pakai satu butir kuning telur nanti biar adonannya cantik warnanya enggak pucat ya kemudian kita siapkan keju cedar parut dan parsley nah kita taburi dengan keju cedar kita taburi dengan keju cedar dan kita taburi dengan parsley kering oke ini terlihat cantik cantik karena dia ada hijau-hijaunya dari parsley nah kalau sudah kita tinggal panggang ini seperti ini ya teman-teman panggang dengan suhu 140 derajat celsius selama 20 sampai 25 menit pertama saya pakai api bawah selama 15 menit kemudian pindahkan api atas selama 10 menit cukup yang penting dia matang kekuningan warnanya oke teman-teman nah ini sudah jadi warnanya bagus kekuningan dia ada parsley nya ada hijau-hijaunya ya oke garlic cheese cookies ini rasanya seperti kestengel cuman dia ada perbedaan rasa bawang putih sama parsley kering nya ya dia ada rasa bawang putih nya ada rasa kejunya juga ada wangi parsley dan ini sangat gurih ya teman-teman oke ini sudah jadi garlic cheese cookies selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat dan semoga suka jangan lupa subscribe like share dan komen terima kasih oke Terima kasih.